Intro Oke teman-teman Apa namanya Waktu luang Malam ini di malam minggu Setelah hujan kita Sedang main-main ke Gersik Indonesia Ini Gersik Indonesia Adalah ruang baca Sanggar Kedai kopi dan warna ekspresi Lah kali ini kita mau wawancara Buat teman-teman ruang sastra Gersik Sedang soft launching Soft launching Buku yang kedua dan ketiga katanya Sebuah buku kumpulan puisi dari teman-teman Gersik Dimana penulisnya ada 10 Mereka lagi kumpul dan Kita bakal mewawancarai atau tanya-tanya Salah satu dedengkotnya itu Mas Abizar Kita cari di dalam munggu ayo Nanti aja beli bukunya kita wawancara dulu Orang itu selalu ada ketika kita ada wawancara seperti ini Ini Mbak siapa? Mbak Laras Oke Mas Abi Mau tanya-tanya sebentar mungkin disini Lebih terang Mau gak Mas? Ini ada cara apa? Ada cara apa Mas? Ada cara soft launching Buku antologi puisi yang kedua dan ketiga Terbit dua buku sekaligus? Oh malam ini mereka lagi kumpul bersama penulisnya Mereka sedang launching dua buku Yaitu apa Mas bisa diceritakan bukunya? Buku yang kedua judulnya Mengukir Angin Yang ketiga judulnya Membingkai Rembulan Oh itu satu buku Dua buku Dua buku jadi satuan katanya ya? Sepasang Sepasang Dari perjalanannya sampai saat ini ruang sastra perkembangannya gimana Mas? Kalau dalam hal penerbitan buku ini yang ketiga Dan nanti ke depan ada yang keempat dan kelima juga Dalam tahun ini juga mulai berjalan Kemudian kalau ditarik ke sebelumnya Kami juga sering setiap bulan sekali Membuat semacam apresiasi terhadap beberapa pengarang Mulai bulan Februari sampai April itu Setiap bulan kami ada kegiatan Baru setelah itu kami mulai fokus ke penerbitan Oke Oke seperti itulah Malam ini kan ada namanya soft launching Soft launching Itu kenapa kok soft launching Mas? Apa ada launching utamanya ke? Atau mungkin ada disimpan dulu untuk yang Soft launching karena nanti ada hard launching Ada main launchingnya di peluncuran utamanya di bulan Februari Insya Allah 2019 besok ada festival sastra krisik Dan nanti buku yang kemarin yang kedua dan ketiga ini Dan 4 ke 5 nanti juga akan di launching Jadi 2-3 buku yang di soft launching malam ini Bakal di launching di festival sastra krisik Sastra krisik yang bakal launching sampai buku kelimanya Oh luar biasa luar biasa Oke Mas Selain kita membahas buku Selain melihat perkembangannya Gimana sih Mas buat teman-teman di krisik khususnya ya Bisa gabung ke ruang sastra itu gimana? Biasanya kan canggung Canggung atau gabungnya gimana? Atau seperti apa mungkin? Ya sebenarnya kami untuk syarat-syarat anu tidak ada Siapa yang berniat, siapa yang ingat, minat di dunia sastra Baik itu di penulisan, penikmat atau hal-hal yang lain yang berhubungan dengan sastra Kami sangat terbuka Siapapun mungkin bisa mengawali dengan perkenalan di krisik Indonesia ini Karena kami rata-rata anggota kami, member kami juga sering kumpul di sini Jadi hampir setiap minggu selalu ada yang di sini ada acara juga Jadi monggo tidak usah sungkan-sungkan untuk bisa bergabung Kita belajar bersama, mulai dari nol juga bersama Dan krisik punya komunitas atau wadah untuk teman-teman yang minat di bidang sastra Kurang lebih seperti itu Jadi teman-teman yang mau gabung bisa langsung hubungi teman-teman ruang sastra di krisik di social media itu instagram ya Dan bisa juga langsung datang ke krisik Indonesia lebih tepatnya Karena warga krisik Indonesia juga banyak berkecimpung atau terlibat di proses teman-teman di ruang sastra krisik Ya seperti itu Oke mas, untuk pertanyaan terakhir saya mungkin Harapannya apa sih teman-teman ini yang menelatar belakangi adanya ruang sastra ini Dan pencapaian apa yang diinginkan teman-teman ruang sastra di krisik? Ya sebenarnya mimpinya sangat sederhana Tapi di dalam kesedaran itu banyak sekali ternyata yang bisa kita lakukan Paling tidak krisik punya tempat, punya wadah, punya tempat berkumpul, tempat berkarya Untuk teman-teman yang berminat dalam bidang sastra Tidak hanya untuk dalam hal menulis Tapi juga pembacaan atau juga apresiasi yang lain Termasuk kita disini juga ingin aktif di rupa merah juga dalam hal membaca, mengalisis dan sebagainya Menikmati sastra bisa dengan cara apapun Dan itu yang ingin kami giatkan di ruang sastra terutama di kota krisik ini Seperti itu Ya kurang lebih seperti itu ya Beberapa buku yang sudah diterbitkan oleh teman-teman ruang sastra Bisa diakses di rupa merah ini ya Ruang baca pemerintahan daerah Kurang lebih seperti itu Dan teman-teman yang mau ingin memiliki bukunya bisa langsung beli Karena disini teman-teman ruang sastra juga istilahnya bekerjasama dengan rupa merah Dan buku-buku yang terkumpul disini bisa diakses Teman-teman di krisik maupun di luar krisik Dan mudah-mudahan kedepannya ruang sastra terus konsisten Dan buku-bukunya terus bisa dirimati lebih meluas seperti itu Oke kurang lebih seperti itu Makasih Mas Abijar Ya semoga teman-teman ruang sastra ini sangat bermanfaat Buat teman-teman yang suka membaca, menulis atau setidaknya punya Bisa menikmati karya-karya yang ada di kota krisik Seperti itu Saya sudah berada di antara teman-teman penulis dari ruang sastra krisik Dan barusan mengadakan soft launching Mas ya Yang katanya hard launchingnya bulan Februari di festival sastra krisik Kurang lebih seperti itu Nah ini ada dua buku Dua buku yang sudah dihasilkan Buku kedua sama buku ketiga Buku ketiga sama buku ketiga Buku ketiga ini judulnya Membingkai rembulan dan Mengukir angin yang bisa diakses teman-teman di rupa merah Atau bisa menghubungi teman-teman sastra Jadi ini harganya nanti Kalau pengen tahu harganya bisa langsung datang ke rupa merah Nah disini ada mas siapa mas? Mas Fiki Mas Fiki Mas Fiki di ruang sastra sebagai apa mas? Mas aku anggota mas Anggota? Anggota saja Untuk keterlibatannya sendiri di penulisan ini terlibat atau gimana mas? Kalau saya sih Kenapa kok saya terlibat disini? Karena saya ingin belajar Ingin belajar Iya Bisa cerita pengalamannya mas Ketika nimbrung di teman-teman rupa sastra Dan prosesnya ketika membuat kumpulan buku puisi ini Jadi gini Pertama saya nimbrung disini karena Di buku ini karena Waktu ditawarin untuk menerbitkan buku Saya tertarik karena Sepuluh penulis yang ada disi dua buku ini Ternyata wawasannya juga bisa buat pembelajaran buat saya sendiri Itu mungkin yang teman-teman yang lain punya alasan berbeda Mungkin untuk saya sendiri Buku ini Para penulisnya sangat membelajari saya untuk menulis Oke Lebih banyak lagi Ada harapan mas ketika menulis buku ini? Harapan saya Berkarya jangan berhenti Oke Mungkin seperti yang waktu festival mulai kenuka Kata saya ambil kutipan Iksan sekuter Oke Kita harus produktif Produktif Kalau ingin berkarya Jangan berhenti Terus berkarya Berhenti Oke itu yang disampaikan oleh mas Siapa mas? Mas Iki Ketika prosesnya terlibat di penulisan dua buku ini Bersama sepuluh penulisnya Siapa aja mas penulisnya disini mas? Mungkin yang cewek Yang cewek Ini ada tiga cewek yang bakal Yang sudah terlibat dalam proses Pembuatan buku Dua buku Buku kedua sama buku ketiga Bisa kenalan sama mbaknya Salah satunya Gak apa-apa Gak ngomong semua Mungkin mbaknya Namanya siapa mbak? Nama saya Layla Mbak Layla Mbak Layla disini Di ruang sastra sendiri Udah terlibat lama Atau baru gabung Atau gimana? Baru gabung Apa yang Alasan sampean ikut gabung disini itu kenapa? Alasan saya itu Karena ya Awalnya ada tawaran untuk menerbitkan buku Terus saya merasa tertantang Selama ini saya punya karya Tapi gak berani untuk Menerbitkan atau mewujudkan itu Ke dunia nyata Hanya masih imajinasi Oleh karena itu saya bergabung Mau agar diri ini bisa Mewujudkan mimpi-mimpi Di dunia nyata Oke seperti itu Jadi selama ini Mbaknya Belum nulis Atau masih diangan Atau gimana? Udah nulis Tapi Masih Abstraknya Juga Masih dibayang-bayang Terus diabstrak Terus gabung disini Mau divisualkan Lebih Nyata Dalam bentuk buku Sebelum disini Ketika nulis Di Diadarkan dimana Atau didisprisikan dimana Sebelumnya Mungkin blog Atau media sosial Pribadi Atau gimana? Ya Sebelumnya Cuma saya simpan Di file pribadi Takut untuk dipublis Karena ya Masih Abstrak lah Belum Bagus banget Terus ketika Terlibat di ruang sastra Sendiri Dan sudah Menulis Beberapa puisi Hingga dibukukan Apa sih harapannya Mbaknya ketika Nimbrung disini? Harapan utama ya Nambah ilmu Belajar Dan belajar Oke Itu Ada lagi mau tambahin? Mungkin pesan dan kesannya Buat teman-teman disini Ketika udah nulis Semoga masih lanjut Mau Menulis lagi Dan Lagi Dan banyak lagi Terus-terus Dan terus belajar Katanya Dan Terus berkarya Dan Kata Mas Mas siapa lagi? Lupa Mas Itu katanya Harus produktif Ya mas Harus produktif Dan Kalau mas Abizar sendiri Mengutarakan Bahwa kita harus Konsisten Setiap bulan Atau setiap Setiap Minggu ini Hampir kumpul ya mas? Setiap minggu Hampir kumpul Satu minggu sekali Biasanya kumpul Ada Meruang sastra Disana Oke Ketika kumpul itu Agenda apa yang dilakukan? Maksudnya Bahas Atau apa gimana? Banyak sih Bebas Malah Setiap kumpul Mesti ada temanya Nanti Tunggu aja di Instagram Ruang sastra Setiap minggunya Mesti ada tema apa Yang harus dibahas Pada minggu itu Untuk target selanjutnya Apa mas? Target selanjutnya Mungkin Kita fokus di Festival Sastra Gersik Yang sekarang Hampir Sastra di Gersik Hampir Ya Mudah-mudahan Ini langkah kita Bersama-sama Ruang sastra Untuk Menyukseskan Acara Festival Sastra Gersik Oke Itu Tepuk tangan Kok tepuk tangan Itu yang disampaikan oleh teman-teman Ruang sastra Setidaknya teman-teman disini Hadir untuk mewadai Ketika teman-teman ada yang Punya karya banyak Cuma Gak tahu harus Di Di Diadarkan kemana Dengan adanya Ruang sastra ini sebagai wadah Sebenarnya mas ya Mengumpulkan teman-teman Dan Cara-cara nya juga Gak repot Karena Yang penting ada niat Dan Pingin belajar bareng disini Lah Di Di ruang sastra sendiri Semua bisa gabung ya mas Dengan Dengan Gak Apa ya Intinya gak ada syarat Khusus yang Memberatkan Yang penting Pingin gabung Dan Yang jadi Permasalahan kan teman-teman disini Untuk gabung juga susah Susah dalam arti Ngasesnya gimana Mungkin dari teman-teman Bisa Memberikan solusi Buat teman-teman yang Suka Sastra Itu Atau suka nulis Suka baca Bisa nimbuli teman-teman Ruang sastra itu gimana caranya Tinggal DM Admin Instagram At Ruang sastra Gersik Gitu aja Tinggal DM Adminnya Nanti Pasti dimajukan ke Grup WA Ruang sastra Gersik Oke Itu teman-teman Dari Yang diutarakan Dari teman-teman Ruang sastra Bahwa Untuk gabung Gak repot-repot banget Karena Mereka punya Media sosial Yang bisa Kalian hubungi Jadi Yang pengen gabung Bisa langsung DM aja Nanti bisa Masuk ke grup besar Dari teman-teman Ruang sastra Dan disitu kalian udah Otomatis masuk Dan bisa gabung Dan bisa sharing bareng Dan ikut Nimbrung Setiap kali ada agendanya Kurang lebih seperti itu Oke teman-teman Saya sudah Kumpul Di antara teman-teman Penulis disini Gak semua bisa Saya wawancarai Karena ada yang malu Ada yang Katanya cukup Mewakili aja Dan Mas Abizar juga Udah menyampaikan Beberapa hal Tentang ruang sastra Gersik Dan Saya terima kasih Buat teman-teman Yang selalu mengikuti Waktu Luang Yang mengatakan Kok Waktu Luang Jarang upload Iya karena Waktu kita terlalu sibuk Sibuk untuk Fokus Fokus apa ya Fokus Fokus berkarya Katanya Kalau teman-teman Ruang sastra Gersik Jadi Waktu Luang ini Adalah sebuah program Yang Ya bener-bener Kita pengen Atau ada waktu luang Aja Pengen ngerekam Dan saat-saat seperti ini Tadi teman-teman Untuk memberikan Anjuran bahwa Ini harus kita rekam Kan seperti itu Dengan Yang Pegiat seni Atau yang suka sastra Bisa gabung Di ruang sastra Dan Kalau gak repot-repot Bisa langsung datang Ke Gersik Indonesia Mas ya Karena Hampir seluruh anggota Atau yang Berkecimpung Di ruang sastra Gersik adalah Warga Gersik Indonesia Dan segala buku Yang sudah Diterbitkan oleh Teman-teman Ruang sastra Bisa diakses Di rupa merah Ruang baca Pemerintahan daerah Kurang lebih seperti itu Mas ya Untuk itu Terima kasih buat teman-teman Dan sampai jumpa Di ruang Waktu luang Selanjutnya Terima kasih Terima kasih